Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Sediani Dengan name 201-011-0034 Nah disini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Yaitu kelompok 10 Yang berjudul Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Dalam bidang pemikiran keagamaan Dalam membahas kali ini Dengan jujul Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Dalam bidang pemikiran keagamaan Kelompok kami telah membagi material menjadi 3 topik pembahasan Yang pertama yaitu Hubungan Islam dan Budaya Lokal Kemudian yang kedua Pergumulan Islam dan Budaya Lokal Dan yang terakhir yaitu Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Dalam bidang pemikiran Pembahasan yang pertama yaitu A. Hubungan Islam dan Budaya Lokal Kata Islam menurut bahasa Berarti selamat sentosa Menyerahkan diri dan tunduk taat kepada Allah SWT Sedangkan Kata kebudayaan Ialah hasil kegiatan dan penciptaan batin Akal budi manusia Dengan demikian Kebudayaan pada dasarnya Adalah hasil cipta Rasa dan karsa manusia Hubungan atau interaksi Islam dan Budaya Lokal Adalah sebagai upaya Untuk menjalin hubungan dinamis Antara Islam dengan berbagai nilai dan konsep kehidupan Dimana hal ini dipelihara dan diwarisi Serta dipandang sebagai perdeman hidup oleh masyarakat terkait Interaksi sebagai hubungan dinamis yang terjadi antara elemen tersebut Dapat terjadi beberapa proses Yaitu adaptasi atau akomodasi Maupun asimilasi Proses asimilasi dan aseptasi yang terjadi di antara konflik dan integrasi Dapat menghasilkan perpaduan antara masing-masing nilai budaya Untuk mencapai satu budaya khas dan bercitra lokal Sedangkan Sebuah unsur kebudayaan Dapat pula tertolak Bila terjadi pertentangan Yang sangat pencolok Dengan nilai-nilai lokal Hal tersebut dapat terjadi Karena pada setiap kebudayaan Terdapat suatu kemampuan Untuk bertahan Dan menyeleksi pengaruh budaya luar Yang diwujudkan dengan penolakan Atau mendiamkan Selanjutnya Poin yang kedua Yaitu B Pergumulan Islam dan budaya lokal Menurut KPBI Pergumulan artinya Berhal bergumul Atau pergulatan Pergumulan Islam dan budaya lokal Membutuhkan waktu yang panjang Dan berliku Hal ini Disebabkan Karena sudah adanya budaya Yang mengangkar kuat Di dalam masyarakat Yaitu budaya Hindu Yang dikembangkan menjadi Sendi-sendi kehidupan politik Kebudayaan Khususnya di area kerajaan Oleh karena itu Para penyebar agama Islam Kemudian lebih menekankan Kegiatan dakwahnya Dilingkungan perdesaan Khususnya di daerah pesisir Pulau Jawa Dakwah Islam Ditinjau dari segi interaksinya Dengan kehidupan sosial Yaitu Satu Kompromis Dimana kompromis ini Yaitu memadukan Atau mempertemukan Ajarannya dengan budaya Yang mungkin Sebagian Dapat berlawanan Dengan ajaran Islam Kemudian yang kedua Non-kompromis Dimana non-kompromis ini Singkatnya dapat Menyeleksi Yaitu Hanya dapat menerima Unsur yang seirama Dan bisa Diintegrasikan Dengan agama Islam Contoh dari Model dakwah Walisongo Yaitu meliputi Wayang Sebagai medianya Alur bersumber dari Kitab Hindu Mahabharata Dan Ramayana Namun Sunan Kalijaga Telah membuat Cerita baru Tentang wayang Yaitu Dalam versi Islam Kemudian Selain wayang Ada Karawitan Dengan ini Walisongo Menciptakan lagu-lagu Yang bermafaskan Islam Selanjutnya Pembahasan yang ketiga Yaitu Poin C Akulturasi Islam Dan budaya lokal Dalam bidang pemikiran Tradisi pemikiran Islam Yang berkembang Di Indonesia Dapat dibagi Menjadi dua Periode Dimana Periode pertama Yaitu Tradisi pemikiran Sebelum Bersentuhan Dengan paham-paham Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal Kemudian Periode yang kedua Yaitu Tradisi pemikiran Yang berkembang Setelah Terpengaruh Oleh mereka Atau Dapat juga Sebut dengan Sentuhan Modernisme Beberapa tokoh Pemikir Islam Di Indonesia Yaitu Yang pertama Ada Nuruddin Araniri Lengkapnya Yaitu Nuruddin Bin Ali Bin Hasan Bin Muhammad Hamid Beliau Berperan penting Dalam Islamisasi Di Aceh Menentang Paham Hamzah Fansuri Dan Syamsuddin As Sumaterani Misalnya Dalam hadis Yang artinya Barang siapa Mengenal dirinya Maka dia Mengenal Tuhannya Hadis ini Telah diselengkan Oleh Hamzah Al-Fansuri Dengan Menyatukan Manusia Dengan Tuhan Menurut Nuruddin Hadis Diatas Menyatakan Bahwa Barang siapa Yang mengenal dirinya Sebagai makhluk Maka dia Akan mengenal Tuhannya Sebagai Kholik Kemudian Tokoh yang kedua Yaitu Mangkunagoro IV Atau Kanjeng Gusti Panggeran Adipati Aryo KGPHA Mangkunagoro IV Beliau lahir Pada tahun 1809 Dan wafat Pada 1881 Ada pun Diantara Diantara Pemikirannya Bercantum Dalam Karangan Yang terkenal Yaitu Wedetama Atau Pengetahuan Yang utama Yang bersih Wulang Atau Ajaran Karangan Dari Kanjeng Gusti Panggeran Adipati Aryo Ini Mengandung 6 Ajaran Yaitu Yang pertama Mencari Dan menuntut Ilmu lahir batin Agar hidup Dan kehidupannya Tidak mengalami Kerusakan Kemudian Yang kedua Menempat jiwa Dan melaksanakan Agama Dengan Tunutan Para ahli Kemudian Yang ketiga Ilmu yang benar Tidak selalu Bersemayam Pada orang Yang lansia Atau Orang yang muda Pada orang Yang hina Ilmu juga Dapat Hatir Asalkan Mendapat Rahmat Tuhan Pasti Mampu Ketempatan Ilmu Kemudian Yang keempat Bagi mereka Yang taat Beragama Harus Memuktikan Satunya Kata Dengan Perbuatan Atau Padunya Ilmu Dengan Amal Kemudian Yang kelima Menghayati Ilmu Itu Harus Dilandasi Dengan Mengakang Hawa Nafsu Dan Tawakal Kemudian Yang terakhir Limpahan Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa Harus Ditebus Dengan Penghayatan Mutlak Kesucian Batin Menjauhkan Diri Diri Watak Angkara Murka Dan Melakukan Sembayang Empat Macam Yaitu Sembah Rogo Sembah Cipto Sembah Jiwulan Sembah Roso Berikut Berikut Adalah Empat Topik Pembahasan Yang Kelompok Kami Rangkum Dalam Makalah Kali Ini Selanjutnya Dari Pembahasan Tersebut Kelompok Kami Memiliki Tiga Kesimpulan Yang Pertama Interaksi Sebagai Hubungan Dinamis Yang Terjadi Antara Agama Dan Budaya Lokal Secara Teoretis Dapat Bergerak Di Antara Kutub Ekstrim Yaitu Konflik Dan Integrasi Sehingga Dapat Terjadi Beberapa Proses Yaitu Adaptasi Atau Akomodasi Maupun Juga Asimilasi Kemudian Yang Kedua Da'wah Islam Ditinjau Dari Segi Interaksinya Dengan Lingkungan Sosial Sempat Berkembang Menjadi Dua Tipe Yaitu Kompromis Dan Non Kompromis Kemudian Kesimpulan Yang Ketiga Yaitu Tradisi Pemikiran Islam Yang Berkembang Di Indonesia Dapat Dibagi Menjadi Dua Periode Dimana Periode Pertama Yaitu Tradisi Pemikiran Sebelum Bersentuhan Dengan Paham-paham Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbar Kemudian Periode Yang Kedua Yaitu Tradisi Pemikiran Yang Berkembang Setelah Terpengaruh Oleh Mereka Sentuhan Modernism Sekian Dari penyampaian Material yang Dapat saya Sampaikan Kurang lebih Saya Maaf Terima Kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh